Hai empat tahun melakor Dennis Karista singgung soal kehamilan sebut bakal bisa rusak rumah tangga air hai 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 Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Dennis Karista yang sudah empat tahun melakor singgung soal kehamilan Dennis sebut bakal rusak rumah tangga R Dennis Karista memang belak-belakan mengaku telah melakukan hubungan suami-istri bersama R ketika keduanya berpacaran hal itu diungkap Dennis Karista secara terbuka dalam tayangan di sebuah kanal YouTube dilansir dari stripoko.com Dennis Karista tak malu mengakui fakta hubungan terlarangnya kini Dennis tak segan menyinggung soal kehamilan anak air dalam tayangan tersebut dokter Richard Lee bertanya kepada Dennis Karista lo pacaran biasa aja atau sampai melakukan hubungan seks tanya dokter Richard Lee setelah gue pacaran tiga bulan gue melakukan hubungan suami-istri rupanya pengakuan Dennis Karista tersebut tampak disorot oleh netizen yang penasaran pasalnya netizen dibuat penasaran soal kemungkinan Dennis Karista hamil anak air namun Dennis Karista memilih menyangkal dugaan tersebut melalui akun Instagram pribadinya awalnya Dennis Karista tampak menggelar berkna di Instagram story-nya empat tahun kehamil pakai KB apa Nis padahal si R nambah beronde-ronde tanya netizen di kolom pertanyaan Instagram Dennis Karista rupanya Dennis Karista justru menjawab pertanyaan tersebut secara gemblang kalau pernah pun gua enggak bakal ngomong dan dia juga enggak tahu gitu karena kalau gua ngomong gua pernah itu akan merusak rumah tangganya jadi mendingan gua ngomong enggak jawab Dennis Karista sebelumnya Dennis Karista mengungkap kehebatan air di ranjang yang menurutnya sangatlah dasyat pengakuan Dennis Karista ini dibeberkan dalam tayangan di sebuah kanal YouTube seringkali melakukan berhubungan intim keluarnya tiga kali lima kali juga pernah sekali ML enggak pakai istirahat ucap Dennis Karista dia enggak pakai istirahat enggak enggak pakai obat enggak sampai berapa jam langsung keluar langsung lagi sambungnya sampai membuat dokter Richard Lee melongo lo pernah keluar berapa kali tanya dokter Richard Lee penasaran 11 kali juga pernah dia enggak pakai obat lo tahu kan kenapa namanya ML making love kalau menurut gue semua itu didasari dengan cinta dan juga didasari dengan cinta itu enak enggak mungkin gue kuat berkali-kali kalau gue enggak cinta jelas Dennis Karista Hai gila kok bisa kuat-kuat sih itu kan yang bikin lo cinta sama dia cicar dokter Richard Lee enggak sih gue cinta dia karena kepribadiannya gua ngerasa bener gitu kalau sama dia bantah Dennis Karista selain membongkar perihal hubungan intim Dennis Karista juga tampak membongkar momen pertama kali bertemu dengan air pantauan dari akun Instagramnya Dennis Karista tak tampak mengunggah foto ia mengklaim foto tersebut adalah ketika dirinya pertama kali bertemu dengan sosok R di mall dalam captionnya foto tersebut diambil pada 7 Agustus 2018 lalu edukasi jadi di luar sana jangan mau jadi yang ketiga kejeblos sama sweet talk laki-laki karena tidak akan berujung indah contohnya gue imbuhnya sayangnya bukan mendapat simpasti dari para netizen postingan Dennis Karista tersebut justru dihujat netizen selamat menikmati 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 selamat menikmati